maudu'ul ayat bayanu'in kisaminas ini apa maudunya? bayanu'in kisaminas penjelasan manusia terbagi-bagi keberapa? musodik wa mukadzib, terus takti wa wa syakti, itu manusia ya, tetap seperti itu yuk nomor satu, ikhwah dibaca, fawa idu wa ahkam nomor satu tadi siapa yang terakhir dibaca? huruf satu ya, yuk lanjut bismillah, kolamu'alif wa rahmatullahi wa ta'ala fawa idu wa ahkam aksamu'lahu bilaili khina yaksa kula syai'in bidhulamihi wa aksama bin nahari idha doharo bidhiyaihi isrokihi faja'alallahu min hikmatihil adhimati alaylah rohatan lil abaddhani wa naharo tolaban lil aisi wa sya'i fi manaki bil ardi Allah bersumpah demi malam ketika menutupi segala suatu dengan kegelapannya dan Allah bersumpah demi siang ketika nampaknya menampakkannya dengan sinar dan keindahannya dan Allah menjadikannya ikmah yang agung pada malam untuk istirahat untuk badannya dan siang untuk mencari nafkah ikhtiar di jalan pundak iya kamu kemana aja ke kerja kemana aja ke kerja udah pernah ke Jakarta ke Kalimantan Kalimantan mana lagi kalau di sini di Jawa di Solo mana aja itu namanya mana kibur ardi kalau mana kibur roh hayadin mana apa di mana apa di mana kibur laya pundak kamu itu nyawa pundaknya bumi itu untuk kerja di pundaknya bumi mana kibur tewa yang ke satu ya yang ke satu di sini keagungan dia ta'ala al-layl khina yaksa kulasyi yaksa al-arbo bidulami terus juga an-nahar lalu termasuk hikmah al-adhimah al-layl yang menutupi kulasyi adalah rohatan lil abedan setelah an-nahar sepanjang siang tolapan lil ya kan wasa'ya fi'mana tibil itu malamnya rohah itu kebesaran dia subhanahu wa ta'ala yang harus kita sebut-sebut ya coba kalau kita enggak ada rohah ya kan itu orang enggak berani untuk kerja asa'ya fi'mana tibil terus Bismillah yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya yang mulia dan dia adalah yang menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia hewan dan tumbuhan ya itu ya wah di pekara yang besar dia ta'ala punya perbuatan perbuatannya apa menciptakan makhluk berpasang-pasangan ya begitu manusia hewan hewan maupun tumbuhan kalau selain itu pasangan tapi semu ya mur baut pasangannya tapi rano ya yang cocok tapi rah beranak ya rah berkembang dia ini pasangannya juga tapi pasangannya beda seperti pasangan manusia hewan dan dan tumbuhan ya itu ini manusia hewan dan tumbuhan itu juga perkara yang besar ya wah itu termasuk hikmah dari dia ta'ala dia ta'ala menciptakan perempuan terus assalamuala assalamuala amalu amalu syari amalu syari anak dabaknya itu amalu syari amalu bashar amalu amalu bashar Ketika amal-amalan manusia berbeda-beda, sebagian dari mereka beramal dengan toat kepada Allah dan ini adalah yang beruntung dan sebagian dari mereka ada orang yang mengamalkan untuk dunianya dan menuruti hawa nafsunya dan sebagian dari mereka orang yang melakukan maksyat dan dua ini adalah rugi keduanya Al-Ma'asi eropnya apa Pak Pras Berarti nasop ya? Apa tadi nasopnya? Nasopnya kalau nasop itu ringan ya kan? ringan karena fathah yang berarti kalau doma atau kasroh itu baru mukot daroh jadi wa yaktarifu al-ma'asiya ya kan? al-ma'asiya wa yaktarifu al-ma'asiya ini yaktarifu al-ma'asiya ini yaktarifu al-ma'asiya melakukan ya khabar dari akmal jadi manusia amalnya macam-macam siapa yang benar yang beruntung yang kalau amalnya itu dia mentaati Allah pokoknya dia apa saja yang penting mentaati Allah nah itu-itu yang bagus begitu pokoknya dia tujuannya apa? pokoknya gitu atilah mana yang mentaati? Allah subhanahu wa ta'ala itu orang yang faiz orang yang rugi yang kedua orang yang taunya dunia dan yang ada hanya kebutuhan hawa nafsu dia enggak tahu kebutuhan ilmu kebutuhan pahala di sisi Allah maksudnya hanya apa yang mendorong dirinya kemauan hawa nafsunya nah gitu sehingga dia kerja untuk itu atau kalaupun dia tidak begitu malah semakin jauh lagi apa malah yak tarifu al-ma'asi jadi orang kalaupun dia apa namanya yakmali dunia hu walaupun dia yakmalnya yakmal yang bukan mau limo ya gimana? sepertinya orang mau limo gitu baik enggak? belum baik kalau dia tidak mau limo tapi ini dunia hu ya kan? belum baik enggak mau limo? Ahmad mau limo? orang jawa orang negri yang mau limo apa hal limo? kan gitu oh kamu sekarang ada 5M lagi ya sekarang udah lagi ya ini mau limo jaman simba kan gitu maling agat abu nido penewak itu belum bisa karena itu hanya untuk itu memang untuk dunia pun butuh itu jadi orang untuk dunia saya juga perlu tidak mau limo kan gitu juga perlu enggak mau limo karena orang kalau dia pakai mau limo ya banyak binasanya juga tidak hanya binasya agamanya dunianya pun juga rusak ya kan? juga rusak maka kita enggak boleh hanya secara yang penting enggak mau limo kita apa harus? kita harus apa tadi? bito atih ya kan? bito atih gitu kita mau diminta atih Allah SWT jadi enggak cukup hanya mau limo kita tidak mau limo kemudian enggak mencuri enggak mabuk enggak begitu apalagi malah justru al-ma'asi ya kan gitu menganyaya orang lain menipu orang lain ya kan gitu mendolimi orang lain mendolimi dia ta'ala nah itu ya hadhani khai'bani khasiron khai'bani fi'ilmah binya apa itu rahayatin khai'bani fi'ilmah binya apa si'ilmah binya terus Pak Hati khabah 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 ya kan gitu khabah di Al-Quran berapa kali di Al-Quran khabah Empat kali Di Al-Quran empat kali khobah Wahobah kullu jebar Khobah maniftara Khobah manhamaladulma Khobah mandesaha Ya kan itu khobah Khobah diakukan empat kali Apa khobah ini? Rugi Rugi, ya kan rugi itu orang yang mengotori jiwanya Saya rugi orang yang hamalah Ulmah, orang yang membawa kegeliman Rugi maniftara Orang yang mengadakan dusta Itu rugi Terus terakhir, pertama ini khobah kullu jebar Rugi siapa? Orang yang sewenang Wenang, keras kepala Itu khobah ya Jadi khobah ini apa ini film abinya? Khobah Terus lanjut bacanya Bismillah Terikol khairi Wa yab udhahu An teriqhari Keutamaan iman Dengan perbuatan dan ketakwaan Tidak sesuai dengan Kebajikan yang Tidak ada kebajikan yang menyembunyikannya Maka barang siapa yang membenarkan Dengan bawasannya Dia tidak ada Kesembahan selain Allah Dan berbuat Dengan syarat-syaratnya Maka Allah akan menambahkannya Ke jalan kebaikan Dan menghapuskannya Dari jalan keburukan Nomor empat itu Jumlahnya Ismiyah atau Fi'liyah itu Pak Seri Jumlah Ismiyah Mana muftadaknya? Muftadaknya mana Pak? Ayo Betul kok Ismiyah kok Dipertahankan Dibila Buktikan Kalau Ismiyah Mubadak dan Khobana Muftadaknya? Fadlu Ya kan Mana khobarnya Mahfud? Muftadaknya Fadlu Ya kan Fadlu itu Muftadak Ya tau Mana khobarnya Mahfud? Mana? Layu wazihi Hmm? Ya layu wazihi Fadlun Itu ya kwa Itu yang kita harus tahu ya Itu diterangkan Bahwa Kita semua Pengen mencari Fadl Dan sebanyak-banyaknya Mencari Fadl Ya kan Keutamaan kan gitu Kita harus tahu Bahwasannya Fadlul Iman Fadlul Iman Keutamaan Beriman Kepada Allah Kepada La Ilaha Ila Allah Kalimatu At-Tuhid Nah gitu Dan disertai amal Amal mengisahkan Allah Amal menyembah Hanya kepada Allah Nah gitu Itu keutamanya apa? Keutamanya La Iwazi Tidak ada Tidak ada satu pun Fadlul Iman Fadlul Iman Itu tidak bisa Tidak bisa Iwazi Tidak bisa Sepadan Sejajar Ya kan Tidak ada sepadan Dengan Fadlul Iman Makanya Siapa pun yang mencari Fadl Jadi keutamaan Yang tinggi Seperti banyaknya Jangan tinggalkan Harus Dengan cara Al Iman Ma'al Amali Wat Tegwa Tegwa Maka Diterangkan disini Diantara Iman Itu apa ya Wah Sedaka Bi'ann Allaha La Ilaha Illahu Diantara Iman Apa Sedaka Bi'ann La Ilaha Illallah Paman Al-Amal Amila Bisurutiha Ya kan Amila Bisurutiha Mengamalkan Surut La Ilaha Illallah Ismail Sebutkan Surut La Ilaha Illallah Hmm Itulah Itu Bukan Surut Itu namanya Rukun Kalau Rukunnya adalah An-Nafiwal Isbat Kalau syaratnya Tujuh Hah Satu Al Al-Ilmu Bimaknaha Al-Munafi Liljahli Yang Kedua Yang Kedua Al-Yaqinu Al-Munafi Lishak Yang Ketiga Al-Qabulu Ya Al-Qabulu Al-Munafi Lirad Liraddi Yang Keempat Yang Keempat Al-Inkiyadu Al-Munafi Litargi Yang Kelima Al-Sidku Al-Munafi Yang Keenam Yang Keenam Al-Ikhlasu Al-Munafi Lishirk Yang Keenam Yang Keenam Al-Ikhlasu Ya Al-Mahabatu Al-Munafi Lididdi Itu tujuh Ya kan Wa'amila Bisyuruti Bisyuruti Itu Wal'amal Mengamalkan Mengamalkan Surutu La'ilaha Ilallah Al-Ilmu Bimaknaha Nafian Wa Isbatan Al-Munafi Lijahl Al-Yakin Al-Munafi Lishak Al-Qabulu Al-Munafi Lirad Al-Inkiyadu Al-Munafi Littark Al-Sidku Al-Munafi Lilkathibi Wannifaka Terus Al-Ikhlasu Al-Munafi Isyirki Al-Mahabu Batu Al-Munafi Yatu Lindidjiha Ya Itu Surut Siapa yang Amanah Fi Annahu La'ilaha Illallah Wa'amila Bisyuruti Sudut Sudah Ini Punya Fadlun Yang Kabir Fadlun Akbar Fadlun Yang Paling Besar Apa itu Fasayuh Fasayuhayyi'u Wahulahu Tarikal Khair Coba Kita sukses Enggak Kalau diberi jalan Sukses Iya kan Akan diberi jalan Dimudahkan Ditata Dipersiapkan Yuhayyi' Dipersiapkan Disiapkan Kamu udah dipasang Kamu udah dipersiapkan Untuk Mutari Kal Khair Masya Lepas Dan Sudah Ditutup Dan Dijauhkan Dari Tariku Asyar Itu Fadlun La'ilaha Allah Fadlu Al Iman Ma'al Iman Ma'al Amal Terus Lanjut Bismillah Al-Khamis Man bakila Falam Yunfiq Malahu Fitari Kil Khairi Wastagna Anthawab Billahi Bishah Bishahawati Dunya Watar Kitawati Lahi Fasaya Kuduhu Dalika Ilal Halak Ilmubin Yang kelima Barang siapa Yang bakil Tidak Menginfatkan Hartanya Di Jalan Kebaikan Dan Merasa Cukup Dari Pemberian Allah Dengan Syahwat Syahwat Dunia Dan Meninggalkan Taat Kepada Allah Maka Dia Akan Mengendarai Itu Semua Menuju Kebinasaan Kebinasaan Yang jelas Jadi Orang yang Bakil Punya Tapi Tidak Mau Memakai Di Jalan Allah Di Jalan Iman Di Jalan Kebaikan Kenapa Dia Istahuna Dia Merasa Cukup Dia Merasa Tidak Butuh Tidak Butuh Allah Nggak butuh Balasan Dari Allah Yang penting Setiap Jualan Mendapatkan Balasan Untung Nih Kan Itu Yang penting Itu Dan Nggak boleh Untung Itu Untuk Sedekah Wakaf Nih Bisa Bililah Dia Emang Istahuna Nah Kalau Gitu Dia Apa Berarti Dia Hanya Ngikuti Sahawati Dunia Dan Ngikuti Kelezatan Dunia Selera Dunia Dia Tidak Merasakan Lezatnya Mentaati Allah Dia Nggak Bisa Melihat Lezatnya Mentaati Allah Nah Kalau Begitu Nanti Dia Akan Saya Kudu Dia Akan Masuk Jalur Jalur Searah Jalur Searah Jalur Searah Padahal Ujungnya Kemana Ujungnya Kemana Ujungnya Alhalak Ilmubin Ujungnya Pasti Kebinasaan Yang Tidak Diragukan Lagi Jelas Jelas Dan Nyata Alhalak Tapi Nggak Bisa Lagi Balik Arah Karena Cuma Satu Satu Jalur Satu Jalur Dia Akan Kesana Itu Nama Nama Lain Udah Dipersiapkan Begitu Dis Ranggu Helm Helm Searah Merpana Jegatan Nyata Berkutir Nomor Nama Assadis Al-Malu La Yanji Sahibahu Min Nari Iza Kana Hada Al-Malu Kada Abtahu Wabakhila Bihi Walam Yunfiqhu Fi Wujuhil Khairi Fa Innal Insana Iza Mata Lam Yash Habuhu Lam Yashab Hu Lam Yashab Hu Ila Amaluhu 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 Salih Salih Harta Tidak Tidak dapat Menyelamatkan Pemiliknya Dari Siksa Bin Raka Jika Harta Menjadikannya Telah Melebihi Batas Telah Menjadikannya Melampaui Batas Adghohu Menjadikannya Melampaui Melampaui Batas Adghohu Menjadikannya Melampaui Batas Melampaui Batas Dan Bakhil Dengannya Dan tidak Menggunakan Dalam Kebaikan Maka Sesungguhnya Manusia Jika Mati Tidak Menemaninya Kecuali Amal Soleh Ini yang orang Harus tahu Jadi Perkara yang Pasti Ida Matal Insano Al Insano Ida Mat Manusia Bila Mati Tidak Bisa Ngantongi Duit Ya kan Bisa Ngantongi Duit Tidak Bisa Bawa Mobil Ini Mau Nyopir Pas Sobah Tidak Bisa Tapi Ingat Dia Sebetulnya Kalau punya Amal Amal Tidak Menyertai Dia Lam Yashab Hu Amal Amal Soleh Itu yang Akan Meman Dia Sahabatnya Sahabat Dia Teman Dia Sebetulnya Adalah Amal Soleh Nah Karenanya Herta Itu Jika Tidak Amal Soleh Layun Naji Minan Nar Betapapun Beberapa Jumlahnya Walaupun MT Tidak Bisa Jadi Yang Itu Menyelamatkan Dari Neraka Makanya Harta Jangan Sampai Apa Atgo Jangan Sampai Atgo Jangan Sampai Malah Menjadi Manusia Melampaui Batas Apa Batasannya Iman Dan Amal Soleh Jangan Sampai Dia Dia Malahan Diluar Iman Diluar Amal Soleh Melampaui Batas Jadi Batas Itu Iman Amal Soleh Sebagai Orang Orang Fukara Butuh Diciptakan Butuh Dipersiapkan Anggota Badan Butuh Dipasok Kebutuhan Bisa Apa Saja Butuh Refresh Dengan Gratis Cukup Dengan Tidur Dan Setirahat Butuh Tumbuh Dan Berkembang Dengan Tarbiah Pendidikan Orang Butuh Itu Kasih Iman Iman Kepada Dia Ta'ala Dan Berama Soleh Sampai Di Luar Batas Sampai Harta Malam Begitu Makanya Kita Dibahas Kemarin Lako Dik Kholak Nal Insana Fih Kabat Kenapa Dibikin Kabat Pelidiyata Allah Pelidiyata Allah Dilim Kenapa Dibikin Susah Payah Enak Saja Gitu Supaya Manusia Tidak Punya Persangkaan Bahwa Dirinya Tidak Dikuasai Dan Supaya Manusia Tidak Punya Persangkaan Bahwa Dia Tidak Diawasi Ya kan Ayas Habu Alay Ya Kodiro Alayhi Ahad Terus Ayas Habu Alay Ya Kodiro Alayhi Ahad Terus Ya Kulu Ah Laptum Malal Lubada Terus Ayas Habu Alam Yaroh Ahad Ya kan Gitu Ayas Habu Alam Yaroh Ahad Nah Gitu Jadi Dua Miskin Berarti Miskin Berarti Bahaya Kita Ya Melampai Batas Ya Kayaknya Miskin Gini Melampai Batas Pilih Miskin Miskin Melampai Batas Harus Melampai Batas Harus Nah Kan Gitu Terus Pilih Miskin Tapi Tidak Melampai Melampai Batas Selalu bisa iman dan beramal sholah kan gitu lauf amal ya perlu kaya, perlu harta ya perlu, tapi kan harus banyak sekali kan ini kan semuanya kemampuan kita kan nanti banyak nilainya ya terus nomor 7 asabi'atu alhamahullahu albashara attam yiza bainal khayri wa shari wa ba'atha l'anbiya'a wa rusula li bayani tafasili alkhayri wa shari lilirshadi wa tahziri walindari fa'mansalaka tariqa alhidayati faza wa mansalaka tariqa alhidayati khasira fa'ala almuslimi an yujahida nafsahu wa shaytana hatta yafuza biridwanillahi fa'ad-dunya mazru'atul akhirati wa hiya daru amalin bila hisabin wal-akhiratu daru hisabin bila amalin Allah telah menghilapkan kepada manusia untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan dan dia telah mengutus nabi'i dan nabi'i dan rusul-rusul untuk menjelaskan detail-detail kebaikan dan keburukan untuk memberikan petunjuk perhatian dan peringatan maka barang siapa yang menempuh jalan hidayah ia telah beruntung dan barang siapa yang menempuh jalan kesesatan maka ia telah rugi dan wajib kepada seorang muslim untuk berjihad melawan nafsunya dan syaitan sampai ia menang dengan rida Allah dunia adalah ladang akhirat ia adalah tempat untuk beramal tanpa adanya hisab sedangkan akhirat adalah tempat untuk dihisab tanpa adanya amal ya dikhwah inna alayna lal huda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhiratawal ula ini ya khwah nomor tujuh nomor tujuh itu nomor tujuh itu inna alayna lal huda jadi dia ta'ala telah memberikan ilham kepada manusia ini diberi ilham bisa mentamis bisa mentamis mana baik mana buruk kemudian kemudian untuk tafsilnya detailnya perinciannya mana yang bahian buruk itu melalui jalan rasul ya kalau untuk tahu oh ano suka baik benci buruk itu diberi ilham oleh Allah ya orang sifatnya diberi ilham oleh Allah senang yang baik dan benci yang buruk tapi gak boleh salah makna baik dan buruk karenanya diutuslah nabi dan rasul untuk memerinci poin-poin baik dan dan buruk sebagai irsyad dan tahdir serta inggar nah kita emang harus mau cari tafasil ya gitu kita mau mencari tafasil gak boleh hanya mengaku pengen apik tapi gak tahu tafasil nya itu tafasil dia akan salah paham perincian mana yang baik mana yang buruk yang ketiga yang mau salahkan mau menempuh tori kol khair mau menempuh tori kol khair tori kol hidayah toh sertiyah ya man salaka tori kol khair alidayah fazah man salaka tori kol guway apa itu guway guway diberi ilham oleh Allah tori kol khair washar diberi ilham tapi dia tidak menuruti meninggalkan ilmu meninggalkan ilham jadi ilham yang khair tapi gak mau menempuh yang khair namanya apa itu guway namanya ghoi ghoi itu salah karena tidak mengamalkan ilmu jangan diberi ilmu diberi ilham tapi gak mau mengamalkan guway ya ghoi ma dolla sahib hukum wama ghoa apa dolla salah karena salah ilmu kalau ghoa salah karena salah amal walaupun ilmunya benar dia punya ilmu tapi salah amal gak mengamalkan ilmu nah kalau nabi kita apa ma dolla sahib huwa ma dolla apa ma dolla sahib hukum wama ghoa nabi kita tidaklah bel tidaklah tanpa dasar ilmu juga wama ghoa tidaklah ilmunya tanpa di amalkan selain selain kita diberi ilham terus berkewajiban untuk apa tadi menindaklanjuti perinciannya melalui nabi dan rasul beliau ingatkan yang terakhir apa kita harus perang melawan hawa nafsu perang melawan setan itu adun mubin itu nyata nyata musuh jangan ragu ragu hawa nafsu musuh atau bukan setan musuh atau bukan itu ya jangan ragu ragu di goncok apa dimusuh ya jangan ragu ragu itu musuh yang nyata kuncinya apa kuncinya kita menyadari adun niya masra atul akhirah hingga dunia tempat kita berada ini adalah bukan tujuan bukan tempat sisat tapi apa masra 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 ada penyamun kiamah besok sudah meninggal dunia disana tidak lagi ada masra kita tidak bisa cari bekal disana ya sudah tenang-tenang kiamat dihurib ya sudah kerja gampang tidak bisa begitu disana tidak ada majruah disana apa yang adanya hisap tidak ada amal disana tidak ada majruah saya enak sepenting sehat mengubah makan itu di dunia ada pekerjaan rambung bagian awal bagian awal itu mungkin kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.